Halo semuanya, selamat datang kembali di Raisa Channel dan kali ini kita bakalan gak bakalan sih, kita pengen nanti tau ada victory legend victory legend tuh jadi ngeliatin megazordnya lah ya dan kita gak akan gameplay sebenernya liat-liat doang caranya itu tinggal masuk ke yang di tengah tunggu loading terus ke ke paling kiri, ini ada tulisan victory habis itu pilih yang victory ada gambarnya nih, yang paling atas lah pokoknya loading loading dan ya, jadi ada 5 set dan tiap setnya tuh ada 3 jadi ada 15 animasi kita bakal liat semuanya sih, liatin dong ya yang di set pertama ini ada gold kaijer ada samurai samurai, ada shinkenger, sama ada battle fever terutama kita liat dari gold kaijer dan ya semua anggotanya ngumpul ngeluarin hisatsunya masing-masing dan yes, ini kayak di serialnya pasti sih, ngikutin serial dan ini ultimate megazordnya yang tangannya lepaskan dan ningju itu gede banget sih jurusnya gitu doang dan yang kedua kita ke samurai sentai shinkenger let's go dan ya semuanya ngumpul lagi dan dia pake armor atau apa ya namanya gak tau soalnya gak ngikutin shinkenger jadi bener-bener gak tau ngikutinnya yang samurai waranger samurai dan ini juga ultimate megazordnya ini yang pedang hyu itu ya pedangnya tuh kayak cambuk dan yang terakhir ada battle fever g ini kalau kalian gak tau ini sentai era showa jadul banget lah pokoknya let's go dan ya ini sentai yang setiap anggotanya mewakili negara berbeda tapi megazordnya oke sih kayak samurai samurai gitu ya namanya juga jadul jadi dibuat simple jadi dibuat simple dan ya itu dia set pertama yang kedua kita ada gobuster ada deka ranger dan ada gao ranger ini keren-keren sih ya kita ke gobuster dulu disini para anggotanya udah pake power up keren banget keren banget sih dan ya ini ultimate megazordnya juga dan ya itu dia lanjut ke lanjut ke deka ranger dan disini ada deka break juga ya dan bedanya disini si red ranger nya dia pake battle liser versi power ranger nya loh itu dan ini bukan ultimate megazordnya lanjut ke gao ranger dan disini udah ada gao silver juga dan ya ini sangat-sangat ikonik banget dari gao ranger langsung tebas dan ini gao king atau ya zord pertamanya dan lagi-lagi bukan ultimate zordnya ya oke itu dia lanjut ke set 3 set 3 ini ada juo ranger juo ranger sama juo ranger ini hewan-hewan semua nih kita ke geoger dulu disini red ranger nya udah pake ultimate form terus ada juga geo dark world dan ya ini juga ultimate megazordnya yang kubik ditumpuk-tumpuk doang dan ya gitu dia terus ke chioru ger disini si chioru red nya udah pake mode carnival ada gold nya juga ada gold nya juga dan ya dan ini chioru yu jin eh bukan deh ini apa ya namanya lupa dah dan yang terakhir ada juo ranger atau power ranger maik tim warfim season 1 dan disini lagi-lagi bukan ultimate zordnya yang terakhir dari yu jin atau apa kita namanya lupa gak begitu hafal nama-nama zord apalagi yang dulu dulu dan ya itu tadi ikoniknya nebas ada petir-petirnya di set keempat ada tokyager go ranger sama go ranger kita ke tokyager dulu ini keren sih favorit dan ya pos andalan dan ini adalah scene di episode terakhir dimana tokyo ichigo berubah jadi tokyo rainbow dan ini bukan ultimate mega zordnya sih ini zord keduanya deh dan terus ada go ranger engine sentai go ranger dan disini anggotanya ada tujuh ada go on wing dan ini g12 g12 atau apa gitu sebutannya dan dia adalah asal-muasal kenapa zord sekarang ini banyak ditempel-tempel itu gara-gara dia soalnya sebelum go onger itu zordnya gak ada yang ditempel-tempel ultimate zordnya terus ada go onger gak ada go ranger ini super sentai pertama dan disini dia itu gak punya mega zord apa mungkin nanti kita bakal bikin ini sejarah kenapa super sentai akhirnya ngegunain mega zord karena di go ranger ini dia pake pesawat tempur belum ini apa sih zord mecha gitu mecha yang humanoid dan di set terakhir ada u ranger eee aduh go sager sama go go five kita liat u ranger ini paling lama sih animasinya karena ada 12 disini ratenya udah jadi orion juga ya ini ultimate attack dan ini ada furan uff dan entah kenapa bukan ultimate mega zord nya lanjut ke ghost sager dan ini mereka udah pake armor war dan ada ghost knight juga ini ultimate nya kalau gak salah ya dan yang terakhir ada go go five kalau kalian gak tau go go five mungkin kalian tau power ranger light spirit rescue dan ya ini zord pertamanya juga bukan ultimate dan ya itu tadi semua animasi dari para mega zord kalian paling suka yang mana dan ini ya kayaknya cukup sekian untuk video kali ini jangan lupa share terus subscribe dan selamat berjumpa lagi di next video bye ciao